Yo guys, semuanya gue Nalen guys Dan seperti biasa, sebelum video ini mulai Gue mau promosiin dulu jasa top up guys Disini testimoni nya juga ada ratusan Trusted seller, lo gak usah worry Gue juga top up subscribe Di dia juga, dan lo bisa pake kode referral Gue, Nalen, ini untuk bisa dapet Discon gratis ya guys, dia P Gaming Shop namanya Link udah gue taro di deskripsi, lo tinggal klik aja Dan langsung tanya, dan langsung order Di dia guys ya, nah di video kali ini Gue mau ngebahas tentang update-update yang Sudah ada kemarin guys, disini sekarang War of Lords, ini ada champion Offline Prefecture nih guys, ini Kemungkinan besar itu Kalau feeling gue guys ya, kalau feeling gue Ini itu nanti Adanya di 21 Maret, yaitu sekitar 5 hari lagi nih guys ya Jam 5 dia juga mulai, nah ini Kayaknya itu menunggu Juara 1, juara 2, Juara 3, nah nanti baru akan diadu lagi Di cross server, seperti itu Kemungkinan ya, logika gue aja, CMIW Ya guys ya, nah di video kali ini Gue juga mau ngebahas tentang PVP guys ya Rekord PVP yang udah update-update Udah ada update juga, dan di summit juga Sebenernya gue kemarin liat sih, ada Hot ininya nih diganti Cuman kalau gue liat nih, kayak masih Zhang Liu, Cao Ren, sama si Cao Cao, kayaknya masih sama ya Kayaknya ya Kayaknya dulu juga ini ya Kayaknya dulu juga ini, dan Hot summitnya juga masih ini Belum di update gitu ya Yang di update banyak itu adalah Di rank PVP guys Jadi sekarang ini, disini ya Gue harus kasih tau lo orang Band hero yang lo gak punya ya Pertama, kalau si Mai gak usah gak apa-apa Karena itu memang season exclusive Even lo gak punya pun lo bisa pake Nah kalau gue Disini yang gue band itu Suge Liang, karena gue gak punya Kedua, Cao Cao, karena gue gak punya juga Yang ketiga adalah si Pan Feng guys ya Pan Feng, gue yakin lo orang pada bingung Kenapa gue band Pan Feng Gue akan langsung kasih liat aja guys ya Gue akan langsung kasih liat aja Kenapa gue suruh lo orang band Pan Feng guys ya Disini lo liat Gue Xiao Xiao Jiasu ya Terus pake si Huang guy ya Pake dong cuwo Blak 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 Mampusnya sama Wang Jong dan Pan Feng Dia pakenya Sang Cue Pake si Mayun Lu Tai Shichi Cao Cong Ado sama Zota Yang bagus ini Ado Zota itu bagus Tapi ini Mayun Lu Mayun Lu Sang Cue Kayak Cao Cong Itu ya Kita langsung liat aja guys ya Ke pertandingan ya guys ya Ini memang Sultan di server gue juga sih Salah satu Sultan di server gue juga ya Kita langsung liat saja guys Kita langsung liat saja Sudah ada lambangnya ya Kalau bisa lo liat disini Ada lambangnya nih guys Ada lambang Pan Feng disini ya Dan ini langsung koit Diduel sama dia Ini dua langsung koit Diduel sama Doi ya Disini juga mati Ini tadi Wei Yan gue kena Dan ini akan sebentar lagi guys Trot Trot Hilang guys Hilang Wei Yan Hilang Pokoknya tadi langsung tiga kayaknya Itu yang kena tuh ya Nanti mungkin akan gue spill singkat aja Tentang si Pan Feng ya Walaupun udah pernah gue bahas juga ya guys Ini si Pan Feng Oke dan Autolus guys Gue cuma berhasil bunuh Wang Zongnya guys Lu bayangin aja Gue cuma bisa bunuh Wang Zongnya Gila dia bisa bunuh semuanya Dan juga ini info Kalau lo ketemu yang Nama doang Kagak ada C nya ya Gak ada servernya ya Itu berarti dia bot Jadi sangat gampang untuk Ngegrinding disini tuh Karena dia juga asal-asal Untuk kayak ininya ya Tapi terkadang lo juga hati-hati juga Karena dia disini nih Bot pun dia pakenya di aucan Waktu yang kemarin-kemarin tuh Gue bot ketemunya Pakenya di Zuge Liang guys Jadi lo tetep mesti Jangan terlalu anggap remeh juga ya Nah ini kita lanjut Ini ke si Lawan si Takiya Edy nih ya Takiya Edy Coba ya gue liat ya Ada si Dasyao Ada si Huang Yueying ya Nah dia ini pakenya Zangli yang seperti-seperti Ini sudah jamak lah ya Seperti yang kita semua orang Sudah tau Dia punya Zanghe Notabene Poison Dasyao doang nih Gak nutup Padahal gue udah dasyao Mau Huang Yueying Tetep kagak nutup guys Emang Zanghe ini Tapi memang gue gak punya Archer yang membuat Ngedibuff atau Poison musuh gitu ya Ngedibuff musuh ya Jadi kalah Disini tetep Ustadz Kita liat Dia punya Markus Lubu guys Dan gue punya Si Mai guys ya Kita sudah bisa pake Si Mai Langsung saja kita coba guys Si Mai ini apa Dia ini necromancer guys Sumpah Dia bisa Edo Tensei ya cuy Lo kalau orang nonton Naruto Dia bisa Edo Tensei Lo liat ya Dia pertama ngilang Ini udah bener-bener Kayak ninja lah Jadi ngilang nih Udah kayak si Temennya Naruto Yang bisa jurus bayangan ya Ini nih udah ngilang Kayak mortret Kalau di dota ya Dan dia ini bisa Ngidupin ya Bisa ngidupin Hero temen lu Yang mampus guys Hero temen lu Mampus nih Dihidupin sama Doi Dihidupin sama Doi Udah mati Dihidupin sama Doi Tapi memang Cuman 10 gebukan Yang mana tuh Nggak keliatan sih Anjir Wang gai Nah kalau Liu Bei Bukan Liu Bei bukan Nah ini nih Harusnya nih Si Huang Zongo mati Ini dihidupin nih Ah si Mai nya Keburu mati guys Keburu Dicepol-cepolin Nama si Lubu ya Nah kalau si Mai nya Itu udah mati Ya udah nggak bisa Edo Tensei Nanti akan gue kasih lihat Edo Tensei Yang sesungguhnya guys Ya ini kalah Dikarenakan Markus Lubu guys Dikarenakan Markus Lubu saja Sudah itu saja lah Yang membuat gue kalah Dan juga kenapa Abis dia ambil Markus Lubu Gue ambil si Mai sama Huang Song Bukan gue ambil si Huang Gai Atau Dasho Karena apa? Karena Markus Lubu Nggak ada guna Pake healer-healer Pake Dasho masih oke lah Tapi Huang Gai ini udah Sangat tidak berguna guys Sangat tidak berguna Nanti mungkin kan gue spill dikit juga guys ya Sekarang gue lanjut lawan Ke si The Reaper ya guys Ya The Reaper Disini Dia itu Dia damage dealernya itu Dari si Susu tuh ya Agak menarik ya Agak menarik Tapi disini tuh dia pakenya Huatuo guys Ya dia pake Huatuo Jadi kita akan Spill singkat aja guys Spill singkat Jadi Dasho Campur Huatuo Agak kurang darah guys Plus ada Lusuh juga Lusuh kan juga bisa nambahin darah ya Lusuh bisa nambahin darah juga Nih dia Gue udah pake begini Tetep mau ngeburst damage gimana pun Udah ada Huatuo Ada Dasho Heal-heal terus lah Udah lah Nih ini udah di burst Burst damage Tuh tetep aja Nggak ngepek Ada Huatuo Kecuali Kecuali lu punya Marcus Lubu Lain cerita guys Cuman karena memang disini Nggak ada Marcus Lubu Dan nggak ada si Mayi Kemungkinan besar di band Ya Sutra lah ya Awal gue masih sempet Bisa ngeburst lah Weyan-nya dia mati tuh Tapi setelah Weyan-nya dia mati Ya gue yang mati guys Nih Karena memang Ini bentar lagi juga mati Ini tai si Chi gue nih Digebugin Hampir gak ngurang guys Liat Hill-hill totem Segala macem Nih Si kakek nih Kagak bisa nembusin Memang ya Tuh kita lihat Zotanya Tusuk-tusuk-tusuk Jiasu gue mati Belum lusunya nih Reset nih Kasih magic-magic Kasih magic-magic Dasyaunya Dasyao-dasyao gua nih Kagak bisa ngurangin HP-nya dia ya Ada Huatuo Amasih Dasyao Ya gila sih Amasih lusu juga Tuh tiga Tiga healer nih guys Dua healer dari hero Satu healer dari Huatuo Dan kalah ya guys ya Kalah simple Kalahnya itu simple Sekarang kita lawan si Quack nih Gua disini guys ya Lawan si Quack Gue pake Marcus Lubu Musuhnya pake si May Langsung aja kita spill nih guys ya Kita spill Si May the necromancer Apakah kita bisa liat Di pertarungan yang ini ya Oke Ini saya gak bisa dibikin satu sih ya Oke Pake cukel yang guys ya Dia pake cukel yang tuh Oke tapi ke burst damage Memang sama Gue punya Marcus Lubu ya Kita liat Kita liat Si May Si Maynya bisa ngidup-ngidupin kah Mati ini Dasyaunya nih Dikit lagi nih Wanggainya mati Modar guys Kagak nongol lagi guys Harusnya nongol guys ya Ini disini memang gak terlalu jelas nih Nanti ada yang jelas kok Nanti ada yang jelas Don't worry guys Iquon Gue pake si May Dia pake si Marcus Lubu guys ya Kita liat nih disini nih Disini gue kalah Karena memang first pick Kalau lu punya Lubu Langsung ambil Lubu guys ya Langsung ambil Lubu Kalau lu gak punya Lubu Langsung ban Lubu Gak pake lama Nah ini kita liat Dia pake Cokeliang ya guys Dia pake Cokeliang Gue pake Lusuh nih Berusaha untuk bisa hidup-hidup lagi Ini masih hilang ya Belum ke sepila Malubu nya dia ya Nah ini harusnya Kalau karakter gue mati Nanti hidup lagi nih Di hidupin sama Sisi May Ini mati di anwaynya Nah tuh agak hidup ya Agak hidup tuh di anway gue nih Nah tuh disini guys Nah tuh disini guys hidupnya tuh guys ya Hidup lagi guys Hidup lagi Don't worry Eugene mati Hidup lagi Don't worry Dongcuo mati Hidup lagi guys Susu Susu mati nih Oh Kalau Susu Oh Karena si Maynya udah mati Kalau selama si Maynya itu masih ada di battlefield Masih di badan perang Ada yang mati Langsung dihidupin guys sama dia Necromancer ya Santu Gak usah takut Kita lihat sekarang Lawan si Tulisan Cina Gue dapet Gue pake lubu Dia pake si May guys Kita lihat lagi guys Memang pertarungannya nih Semakin di rank pvp Ini semakin seru ya Karena memang Semakin variatif guys Oke Dia pake cukel yang ya Gue pake Zouyu ya Buat kita bisa ngeburst dia nih Soalnya kalau kita main lama Kita bisa kalah guys Kita bisa kalah Kalau kita main lama ya Oke Oke nih enaknya lubu ini ya Inilah Sustainable nya parah nih Karena ada lifesteal ya Di convert menjadi shield Nah kita lihat nih Gue berhasil bunuh dia Nanti dia hidup lagi nih guys Zotainya mati Nongol lagi no Nosuk nosuk Loh liat Mati hidup lagi Ini liubei beda ya Liubei beda ya Ini belum nongol Ini harusnya mati hidup lagi Mati hidup lagi Tapi cuma satu kali doang guys ya Cuma satu kali doang nih Nongol Zouyu Oke Liubei The power of lubu guys The power of lubu Nah ini lawan si kianzi Musuhnya yang pake lubu Guanya yang pake si mayi ya Nah musuh pake lubu Gue pake si mayi Kenapa gue bisa menang Padahal kan sebenernya si lubu ini Adalah counter alaminya si si mayi Invisible nya dihilangin ya Terus juga gue pakenya tuh Sucu sama si Yasu sama si Zotai Ini gue menangin kenapa Karena gue menang posisi guys Ya ini gue hoki lah Gue pure hoki Ternyata gue bisa menang Gue pure hoki guys Karena posisi gue sangat tepat ya Sangat tepat Lo liat nih guys ya Markus lubunya dia disini Zotai gue dulu yang maju nih Jadi bener-bener bisa Apa Buang waktu di Zotai nih ya Matinya lama Talentnya tuh Begitu udah mau mati Dia bakal jadi ke heal Damage ke convert ya Oke Nah ini gue Pasukan gue ini ngebantain ini Di depan dulu Ini Zotai bentar lagi mati guys Zotainya bentar lagi mati Tapi ada si mayi No worries Nah ini udah pada mati nih bagian sini depannya Zotai gue mati guys Hidup lagi Edo Tensei cuy Hidup Itu katanya si mayi tuh Drill ninja nih Udah Bisa Jurus bayangan ya Jurus bayangannya Si temennya si Naruto Tuh gue lupa anjir namanya siapa Tuh emang dulu main lama sih Nonton Naruto Liat lubunya gila Kuat parah Tapi di keroyoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Matiang lah Di keroyok 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Masa menang Pensi gue kalo kayak gitu Bener gak? Sugel yang menang 1 lawan 4 guys Belum lawan 6 Kalau 6 match gue anjir Gue lawan 1 lawan 4 Gue kalah ya Udah frustasi parah ya Nah ini Ada satu lagi yang cukup unik guys ya Yang gue simpen Disini ada Dasyao Gue pake Dasyao Gue pake Huanggai guys 2 healer rabadi ya Harus itu menang Gue udah yakin Ini kayaknya menang Bahkan sampe gue skip guys ya Karena gue yakin menang gitu ya Tapi bisa kalah guys Kenapa? Kita langsung liat aja guys Langsung kita liat Huanggai Dasyao Ada counternya Lo gak usah worry Lo gak usah worry Counternya ada nih Gue udah awal Wah gue pede nih Kayaknya gue bakal menang Dia pakenya Sunyu lah Gue liat anjir Kok dia pake Sunyu ya Agak aneh ya Agak aneh Ternyata dia pinter guys Ternyata dia bukan aneh Dia pinter Gue yang aneh Pola pikir gue anjir Kita liat Di heal semua ya Oke Awal udah berhasil bunuh nih Zouyu nama si Zhang Liangnya udah mati nih Oh Gue punya Suçu udah maju ke depan Gebu-gebu Gebu-gebu-gebu ya Udah cukup pede Gue lama-lama kok Kok Huanggai gue mati Gue rada bingung ya Kok Dasyao gue mati Gitu kan ya Tuh akhirnya Akhirnya Terheal terus Dia sama si Sunyu nya Dia tuh Di heal terus Gue mati Healer gue mati guys Mati yang healer gue tuh Sisa sabiji ya Kita coba Replay singkat lagi guys Kita liat awalnya tuh Kenapa bisa sampe kayak gitu guys Kenapa bisa sampe kayak gitu Kuncinya tuh cuma satu guys Silence Udah itu doang Lo mau healer-healer Gue pake silencer Beres urusan udah Ini kita liat ya Kenapa Huanggai gue bisa mati Silence coy lo liat Ke silence no No Ini dua healer gue ke silence kan Tiga malah nih Masih ke silence nya Lama lagi tuh Silence Ini silence Itu yang menyebabkan Kala total Yang bisa silence siapa Su Su Gue udah jelas Ternyata si Yang Xiu ini juga bisa silence guys Asem memang ini Asem Kita liat ya Ternyata Oh ternyata guys ya Ternyata Oh ternyata Yang pertama sudah jelas Su Su Silence enemy Jelas Bisa silence Sudah ngerti Sudah tau ya Pake dua Dua sama Yang Xiu cuy Silence juga Dua silence Dan pas kena silence nya itu Kena ke si Wanggai sama si Dasyao Lo mau pake healer-healer Taruh nih dua 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 passiver ini Advisor ini Beres urusan Gue usah pusing Nah sekarang gue akan nge-spill Tentang si Mai ya Si jurus Ambitious Ice ini nih ya Ini Edo Tensei Bahasa Jepang ya mungkin ya When an elite hero dies Temen hero lo mampu Si Mai turn it Untuk hero spirit Ya Di Edo Tensei nih Sama si dia nih Spirit has all the hero skill 50% attack 50% hp Lasting up 8 detik Selama 8 detik Nah cooldownnya ini 5 detik Kalau misalnya baru bintang 3 Tapi kalau di rank Ringket pvp itu kan Otomatis Bintangnya maksimal guys Bintangnya kan maksimal Cancel skill CD Jadi setiap temen lo mati Selama dia ini masih ada Di medan perang Dia langsung Di hidupin sama dia Seperti itu Dan di bintang 4 Hero spirit inheritnya Juga udah jadi 100 hp 100% hp ya Hero spiritnya Di bintang 5 Kagak bisa di control effect Gak bisa di stone Gak bisa dimacem-macem Ngeri kan Ngeri Tapi memang Lasting up tuh 8 cooldown 8 detik ya Nah disini nanti Di skill 1 nya dia Tuh juga nih Ngeraduce all summon unit 100% dari si Mai attack Dan damage nya ini Reduction ini Effect nya tuh double Dua kali lipat Ke hero spirit Nah tapi Lo gak usah khawatir Summon unit disappear After taking 10 attack Nah ini kalau lo naikin levelnya Dia akan makin banyak ya Jadi Mirip-mirip planter nya Zuge Liang Mirip-mirip planter nya Zuge Liang Jadi mati ini Itu mesti di hit-hit-hit terus ya Mesti main attack speed jadinya Skill 2 nya soul stripping ya Si Mai attack 44% kesempatan Nge-deal intel damage Equal to Sebesar 50% dari attack Attack ke Enemy nearby Jadi Group damage ya Disini ada jelas group damage Inflict poison juga guys Inflict poison Skill 3 nya Concealment Make own troop invisible Yang gue bilang Ini kayak mau retread Atau kayak Si temennya Naruto tuh Si Kamaru guys Si Kamaru ya Jadi bayangan dia Bisa ngumpet di bayangan Cannot be target Nggak bisa di target When there are Selama ada temen lu Yang masih hidup di medan perang Increasing juga Critical 20% Skill terakhirnya Increase total attack 3% After each attack Jadi setiap gebuk Ceprot 1x 3% nambah Stacking up 25x Jadi 75% ya Dan kalau skill nya naik Bisa lebih tinggi lagi Jadi memang ini nih The true ninja The true Apa namanya Hokage mungkin ya Sudah bukan ninja Ini Hokage Shinobi Shinobi ya Udah gokil lah Ini udah terlalu GG ya Nah sekarang Gue juga mungkin Akan spill sedikit Dia ini sebenernya Ke counter alami Sama si Lubu guys Kenapa Karena lubu itu guys Ya lubu itu Skill nya ini Intimiditing gaze Remove all buff Including invisibility Jadi kalau Kena sama dia nih Setiap 10 detik Tak kena sama dia Setiap 10 detik Invisible nya hilang Heal over time nya juga hilang Jadi kalau lo pake Huanggai Ya Hilang Karena skill satunya Doi Heal over time Recover HP 10% Dari loss HP Setiap 3% Tapi Karena ada Kena tembak si Lubu Hilang Heal over time nya guys Seperti demikian Makanya Musuh pilih Lubu Dia first pick Dapet lubu Udah Gue gak akan ambil Huanggai Mungkin Dashao masih lumayan ngefek Dashao masih lumayan ngefek Karena memang heal nya ini Bukan over time ya Dia langsung heal Seprot Berapa Sebesar segini nih 500% dari Dashao attack Jadi masih oke lah Masih bisa di heal lah Tapi kalau kayak misalnya Mungkin strategis Watuo Ya ini heal over time Apa bukan Kita liat guys Heal nya doi Remove Nah ini juga Heal Heal HP 5% Every second Selama 10 detik Ketemu lu bu Auto gak guna Seperti itu guys Jadi Semoga Video ini bermanfaat guys Ya mungkin segitu dulu aja Semoga video ini bermanfaat buat lo orang Jangan lupa buat subscribe Lama komen Yang lain juga lonceng notifikasinya nih Supaya lo orang gak ketinggalan Info yang kemarin Seperti ini khususnya dari gue guys Oke guys thank you for watching And see you in the next video Bye bye Ciao